Kita pasti punya pertanyaan besar, siapa yang menjalankan dunia ini atau who run the world. Di dalam buku yang dilarang peredarannya di jaman Pak Harto, buku karya Noam Chomsky dijelaskan pada kita. Pertanyaan tersebut sangat mudah untuk dijawab jika Anda berusia di atas 45 tahun seperti saya. Kami itu tumbuh di dunia yang didominasi oleh dua raksasa, Amerika Serikat versus Uni Soviet. Itu adalah dunia bipolar, itu sangat sederhana. Jika Anda berusia di bawah 45 tahun, Anda tumbuh ketika Uni Soviet sudah runtuh, yang mana menjadikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara didaya, yang mendominasi lembaga-lembaga global dan juga menggunakan kekuatan super powernya. Itu adalah dunia unipolar. Kemudian sekitar 10 tahun yang lalu, segalanya menjadi sedikit lebih rumit. Amerika mulai mendapatkan tantangan dari banyak negara, di mana Amerika makin ngotot ingin tetap menjadi polisi dunia, juga arsitek, perdagangan global. Negara-negara yang menjadi lebih kuat, mereka menjadi semakin berani mengabaikan banyak peraturan yang tidak mereka sukai, yang merupakan buatan Amerika dan sekutu barat. Bahkan terkadang mereka membuat peraturan sendiri. Apa yang telah terjadi? Ada beberapa hal. Diawali oleh Rusia dan Tiongkok yang berani tidak mengikuti aturan main institusi-institusi barat. Bahkan Tiongkok masuk ke dalam lembaga-lembaga yang dipimpin Amerika, alias Tiongkok meniru cara Amerika menguasai dunia dari dalam lembaga tersebut, khususnya PBB. Tiongkok akan menjadi orang Amerika sejak tahun 2017. Dengan terang-terangan menantang hegemoni Amerika, Amerika tidak suka dengan Tiongkok sejak saat itu. Kemudian ketegangan melebar. Amerika ditantang di Eropa Timur, ditantang di Taiwan, ditantang di Korea Utara, ditantang di Venezuela dan Kuba, ditantang di Palestina. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Tatanan dunia seperti apa yang kita harapkan dalam 10 tahun ke depan? Bersiap terkejut karena mungkin informasi ini akan memberikan sebuah fakta baru yang bukan seperti perkiraan sahabat semua. Karena kita tidak akan mempunyai dunia yang bipolar atau unipolar atau bahkan multipolar. Tidak. Jadi bagaimana? Jika dunia mempunyai lebih dari satu atau dua negara adidaya, bahkan tiga negara adidaya, maka dunia tidak akan mempunyai satu tatanan global pun. Tidak. Sebaiknya kita akan mempunyai banyak tatanan yang berbeda. Tatanan itu adalah sistem yang menguntungkan pihak pembuat aturan lalu memaksa dunia menjalankan kehidupan atau cara kita hidup. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, dan apa yang akan kita lakukan untuk mendapatkannya. Semua karena tatanan itu diatur oleh pengendali dunia. Misalnya, dunia saat ini memiliki tatanan keamanan global yang seperti Anda ketahui, Amerika dan sekutunya adalah pemain paling kuat di dalamnya. Amerika bahkan satu-satunya negara di dunia yang dapat mengirim tentara, mengirim pelautnya, dan peralatan militernya ke seluruh dunia. Tidak ada negara lain yang mendekati kekuatan tersebut. Tiongkok sedang mengembangkan kemampuan militernya di Asia, namun tidak di tempat lain. Dan sebagai konsekuensinya, sekutu barat semakin bergantung pada Amerika dalam payung keamanan. Dengan invasi Rusia ke Ukraina, sekutu Amerika di Eropa menjadi lebih khawatir dan menjadi sangat bergantung pada Amerika dan NATO yang dipimpin Amerika. Militer Rusia telah menjadi perhatian global yang lebih besar dan menakutkan. Saat ini Rusia, Tiongkok, dan beberapa negara anti Amerika mempunyai senjata nuklir. Di saat yang sama, selain tatanan keamanan, terdapat juga tatanan perekonomian global. Dan di sini, kekuasaan itu dibagi. Amerika di tahun 2024 ini masih merupakan negara dengan perekonomian global yang kuat. Namun Amerika tidak bisa menggunakan posisi dominannya secara militer untuk memberitahu negara lain apa yang harus dilakukan secara ekonomi. Amerika Serikat dan Tiongkok sangat saling bergantung secara ekonomi saat ini, sehingga mereka tidak dapat saling mengontrol. Namun Tiongkok pada tahun 2030 akan menjadi pasar terbesar di dunia. Tiongkok juga merupakan produsen terbesar di dunia, di mana saat ini mulai terjadi goncangan. Amerika tidak mau disusul Tiongkok ekonominya. Kalau tetap didiamkan, makanya Amerika dan sekutu barat mulai menyerang ekonomi Tiongkok dengan menaikkan tarif pajak masuk barang Tiongkok ke negara masing-masing. Lalu Tiongkok membalas karena 70% manufaktur produksi barang dunia dihasilkan Tiongkok. Barang tersebut tidak diedarkan di negara yang memberi pajak tinggi. Namun Tiongkok menggunakan proksi pasar Afrika, pasar Amerika Latin dan Asia. Ujung-ujungnya dunia menjadi semakin rumit. Lalu posisi Indonesia itu sesungguhnya di mana ya? Peace. Terima kasih telah menonton!